Intro Halo Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel Sebuah pulau biasanya dihuni oleh manusia, kalau bukan dijadikan tempat pemukiman Banyak dari pulau-pulau indah di bumi dijadikan sebagai tempat wisata Beberapa diantaranya bahkan jadi pulau pribadi guys Tapi meski manusia sudah berhasil menjejakan kakinya dimana-mana Ternyata ada loh beberapa pulau tertentu yang tidak bisa kita tempati karena sudah dikuasai oleh makhluk lain Tenang, makhluk lain disini bukan hantu, melainkan sekawanan hewan Berikut ini pulau terindah di dunia yang dikuasai oleh hewan versi MG Channel Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini Lalu nyalakan lonceng notifikasimu, biar kamu gak ketinggalan info terupdate dari MG Channel Di urutan pertama ada Pulau Renaissance di Karibia Menu sarapan yang dimasak langsung oleh chef profesional dan bersantai di pinggir kolam Menjadi beberapa fasilitas yang biasa ditawarkan oleh sebuah hotel ya Tapi beda ceritanya guys, kalau kamu menginap di Renaissance Hotel Karibia Selain sejumlah fasilitas yang biasa, hotel ini juga menawarkan jalan-jalan Menyusuri pulau yang dihuni oleh kawanan burung flamingo berwarna pink Wah lucu ya, bisa dibayangkan deh betapa cantiknya saat burung-burung itu berjalan ke tepi laut berwarna biru Gradasinya indah banget pasti 2. Big Major K di Bahama Biasanya nih guys, kita menemukan kawanan babi di hutan ya Tapi di Big Major K yang ada di Bahama, para babi ini justru dibiarkan bebas berkeliaran di sekitar pantai Waduh-waduh, kayak iwa K aja ngerasa bebas nih si babi ya Tapi menurut cerita yang beredar, babi-babi ini tuh selamat dari kapal yang karam Makanya berada di sana Ada juga yang bilang jika babi di Big Major ini Sengaja diturunkan oleh para pelaut di pulau ini Big Major K sendiri sebenarnya tidak dibuni manusia guys Tapi buat kamu yang ingin berkunjung dan mendapatkan kesempatan Untuk memberi makan babi-babi ini Kamu bisa menyewa perahu kok bersama rombongan Gimana? Tertarik ya? 3. Pulau Duiker di Afrika Selatan Kata siapa Afrika cuma punya singa, jerapah, atau gajah? Gak banyak yang tahu nih kalau benua hitam ini merupakan rumah bagi sekawanan anjing laut Di Afrika Selatan terdapat sebuah pulau bernama Duiker yang jadi rumah bagi sekitar 5-8 ribu anjing laut Sebenarnya anjing laut ini sangat posesif terhadap wilayahnya Sehingga kamu tidak bisa berdiri terlalu dekat dengan mereka Nanti malah diajak berantem guys sama mereka Terus nyebur deh ke laut Sebagai gantinya kamu bisa mencoba mengamati kawanan anjing laut dari perahu Atau yang paling menarik kamu bisa berenang di sekitar pulau Duiker Kalau beruntung kamu bahkan bisa berenang berdekatan dengan para anjing laut yang sedang mencari ikan Di urutan keempat ada pulau Okunoshima di Jepang Kalau kamu adalah salah satu orang yang sangat sayang dengan kelinci Maka wajib hukumnya untukmu berkunjung ke pulau Okunoshima di Jepang ini guys Lihat deh mereka, ih ngegemesin banget ya Di pulau ini ada ratusan kelinci berwarna hitam, putih, dan coklat yang dibiarkan hidup bebas Kabar baiknya nih guys, para turis bisa pergi kesini dan bermain dengan kelinci-kelinci ini Meskipun menyenangkan, tapi kamu harus bersiap ya Karena para kelinci ini sangat menyukai manusia Mereka bahkan gak ragu loh untuk mengerubungi kamu yang datang berkunjung Waduh, minta dibawa pulang apa gimana nih kelinci? 5. Pulau Asatyagi di Maryland Kalau Afrika jadi rumah bagi anjing laut Maka di pulau satu ini menjadi rumah bagi para kuda liar Menurut cerita, kuda-kuda ini datang ke pulau tersebut di abad ke-17 Setelah kapal yang membawa mereka karam dilepas pantai perairan Virginia Sekarang kuda-kuda liar ini sudah berkembang biak menjadi ratusan ekor guys Nah, buat kamu yang tertarik berkunjung, waktu terbaiknya adalah di bulan Juli Karena di bulan ini, para pengunjung bisa melihat ratusan kuda liar berenang melintasi Asatyagi Channel 6. Ilada Camada Grande di Brazil Dibandingkan pulau hewan lain, pulau Ilada Camada Grande di Brazil adalah yang paling berbahaya guys Gimana enggak? Coba nih lihat Wuuuh, banyak banget yang bikin geli kaki ya Iya, pulau ini tuh bukan dihuni oleh kuda apalagi ayam, melainkan ribuan ular-ular ini nih Yang lebih berbahaya, ular di pulau ini bukan ular biasa, melainkan ular berbisa seperti Golden Lanch Head Viper Karena keberadaan ribuan ular, Ilada Camada Grande tidak memiliki penghuni manusia Dan pengunjung pun dilarang menginjakan kakinya di pulau ini Kalaupun ada manusia, mereka adalah peneliti yang sudah mendapatkan izin khusus dari pemerintah Brazil Kamu kalau mau ke sini kira-kira tujuannya mau ngapain? Mau fotoin ularnya? Atau mau bawa ularnya pulang? Dikasih izin enggak sama pemerintah Brazil? Terus mau enggak nih ular diajak? Paling digigitnya kita Uuuuh, serem Last, ada Cayo Santiago di Puerto Rico Cayo Santiago atau yang lebih dikenal dengan nama Monkey Island Sesuai dengan namanya guys Cayo Santiago ini adalah sebuah pulau kecil dilepas pantai Puerto Rico Yang dihuni oleh kawanan monyet resus asal India Berbeda dengan pulau lain, Cayo Santiago bukanlah pulau wisata melainkan pulau khusus Untuk penelitian sejak tahun 1930 Karena fungsinya sebagai tempat penelitian primata Hanya ilmuwan yang boleh masuk deh ke sana Tapi tenang ya, kamu tetap bisa kok Menyewa kayak dan mengamati monyet-monyet ini dari kejauhan Jangan deket-deket Ntar malah ditahan sama mereka Nah guys, itu dia 7 pulau indah di dunia yang dikuasai oleh hewan Kalau kamu tertarik dengan video ini Jangan lupa share ke teman-teman kamu Agar video ini bisa memberikan manfaat Dan pengetahuan untuk semuanya ya guys Sampai jumpa lagi Di video-video versi MG Channel berikutnya Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan dengan subscribe Kalian support channel ini Untuk upload video hampir setiap hari Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah nonton sub indo by broth3rmax Terima kasih.